Penyelundupan narkoba melalui Bandara Juwata Tarakan, Kalimantan Utara berhasil digagalkan. Dalam penangkapan pelaku penyelundupan narkoba kali ini, tugas mengamankan sabu seberat 8,3 kg. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan Andi Pausia, jurnalis Tribun Kaltara yang akan menyampaikan laporannya. Halo Rekan Andi, bagaimana untuk kronologis penangkapan pelaku terduga pembawa sabu seberat 8,2 kg ini? Ya, baik Rekan Dea Selamat Siang Tribuner, saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan. Jumat tanggal 11 kemarin terjadi penangkapan terhadap pria berjenis kelamin laki-laki berinisial IR, berusia 24 tahun di Bandara Internasional Juwata, Kota Tarakan. Penangkapan dilakukan sekitar pukul 11.30 Wita atau sekitar setengah jam sebelum melaksanakan boarding. Ada pun barang bukti yang ditemukan oleh petugas gabungan, yakni ada 8 bungkus yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu seberat 8,2 kg. Dan sebagiannya lagi dimasukkan di dalam kardus dan sebagiannya dikemas di dalam kemasan teh Cina. Dikatakan Letkol Infantri Reza Fajar Lesmana, Komandan Kodim 0907 Tarakan, memang dalam hal penangkapannya sendiri tidak hanya melibatkan personel dari Kodim, tetapi juga melibatkan dari banyak unsur. Di antaranya dari petugas absek, dari Satgas Pengamanan Bandara Juwata Tarakan, kemudian dibantu dari tim pemberantasan dari BNNP Provinsi Kaltara, dan juga dari Polres Tarakan, juga ada dari Satnar Skoba Polres Tarakan, dan juga dari Lanut. Ada pun sebenarnya awal mula informasi diperoleh adanya dugaan pelaku membawa sabu-sabu tersebut, diperoleh dari jajaran unit Intel Kodim 0907 Tarakan, lalu kemudian dikembangkan di Bandara Juwata Tarakan. Sementara itu setelah dilakukan investigasi awal, IR diketahui berencana akan terbang menggunakan Lion Air menuju Bandara Sultan Hasanuddin yang ada di kota Makassar, dan akan take off sekitar pukul 12 lewat 5 Wita, sesuai yang tertera dalam tiket pesawat. Namun apesnya, IR berhasil diringkus di Bandara Juwata Tarakan, dan diamankan oleh petugas. Demikian Rekan Dea. Lalu bagaimana selanjutnya tindak lanjut terhadap pelaku yang membawa sabu-sabu ini? Ya Rekan Dea, dikatakan Komandan Kodim 0907 Tarakan, Netkol Infantri Reja Fajar Lesmana, pihaknya segera mengamankan terduga pelaku, lalu kemudian melakukan pemeriksaan. Dan setelah itu, pihaknya juga sudah menghubungi pihak Polres Tarakan dan BNNP Kaltara. Terduga pelaku saat itu mengenakan baju berwarna kemeja coklat pendek, dan memakai masker berwarna putih. Kemudian terduga pelaku pun segera dibawa ke Mako Kodim 0907 Tarakan di Kelurahan Kampung 1 untuk diinterogasi lebih lanjut. Karena memang kondisinya juga tidak memungkinkan dilakukan di Bandara Juwata Tarakan. Lalu kemudian di hari yang sama, pada hari Jumat itu, sorenya langsung juga saat itu Komandan Kodim 0907 Tarakan melakukan press release bersama awak media terkait adanya pengungkapan 8,2 kg sabu tersebut. Dan selanjutnya di saat itu juga dari Komandan Kodim 0907 Tarakan menyerahkan secara resmi ke bayi barang bukti 8,2 kg sabu beserta pelaku IR kepada BNNP Kaltara untuk ditindaklanjuti lebih lanjut atau diperiksa lebih lanjut. Demikian rekan DEA. Baik, Tribunus berikut akan kami tampilkan wawancara jurnalis kami bersama Dandim 0907 Tarakan, Let Call Infanteri Reza Fajarles, mana selengkapnya? Pengamanan terduga dengan barang bukti ini tidak semerta hanya personil dari Kodim saja karena tadi di bandara itu kita juga ada dari Satkes Pengamanan Bandara yang ada dengan kita kemudian dibantu juga ada dari BNN maupun dari Ores jadi ada anggota juga yang tadi di sana dari Sat Narkoba yang bersama-sama kita di bandara walaupun secara mayoritasnya informasi awal maupun tidak lanjut awalnya dari jajaran unit-until Kodim namun pada saat proses pengamanan terduga dengan barang bukti itu disaksikan oleh atau dibantu oleh perkenakan dari BNN dan dari Ores serta Satgas Bandara ya dalam hari ini dari lanut termasuk dari absek pengamanan dari bandara Juwata jadi ini bukan hanya kami sendiri walaupun secara tindak lanjut awal sampai dengan sebelum penangkapan itu memang informasi yang dikembangkan dari jajaran unit Intel Kodim lalu kami berkoordinasi dengan pihak-pihak tadi Ores, BNN kemudian dari Satkes Bandara termasuk dari pihak bandara Juwata kita laksanakan pengamanan terduga kurang lebih tadi pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah di Bandara Juwata jadi apa namanya sebelumnya kita memang mengamankan dulu si terduga ini di bandara namun karena situasi waktu itu apa namanya tidak memungkinkan maka kita amankan di sini tapi ketika kami bawa di sini kami sudah koordinasi dengan Pak Kakores kemudian dari BNN sehingga penyerahannya dilakukan-lakan di Mako di mungkin demikian ya teman-teman ya terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya Sampai jumpa Terima kasih.